Assalamualaikum, Halo bosku, selamat datang lagi di channel TV Tekno Oke, kali ini saya bagikan review APK Gcam dari Modern Parrot yang sudah merilis versi terbarunya yaitu 1.5 dengan kodename cupcake yang menggunakan base terbaru 84300 ya guys seperti yang kalian lihat di layar Oke, tanpa perlu berawal seperti apakah performa Gcam terbaru dari Modern Parrot yuk kita langsung mulai Next, sekarang kita lanjut ya, yang pertama seperti biasa jika kalian ingin mencoba Gcam Parrot yang terbaru yang kita bahas di video ini, link download saya sudah sediakan di deskripsi Untuk dapat menginstall APK Gcam ini, pastikan handphone Android kalian minimal Android 10 ya guys Usisnya ini cukup besar, 144me Tentunya untuk Gcam Parrot ini pastinya banyak sekali stabil pada handphone Android tapi perlu diketahui untuk Gcam Parrot ini, diutamakan pada handphone Android yang bertipset kan Snapdragon ya Oke, setelah kalian download untuk bahan APK nya, proses penginstalan APK Gcam ini Mudah tinggal kalian tab bahan APK yang sudah di download, lalu di tab install Ini saya sebelumnya, saya sudah install pada handphone Redmi Note 90 sebagai tester Dan tampilannya seperti ini ya, saya sudah setting sedemikian rupa Beberapa yang saya simalkan atau beberapa fitur yang disediakan bagi Gcam ini seperti Multi Lens Dan mungkin tidak ada lagi ya, di bagian opsi saya aktifkan juga seperti HDR Ada RAW Plus CPEG Kemudian untuk bode-bode nya pastinya sudah lengkap Dan VFindernya smooth sekali, ringan saat digunakan pada Redmi Note 9 Pro, tidak tahu di handphone kalian bisa dirasakan sendiri Oke, selanjutnya kita review di bagian setting ya Ini saya sudah atur sedemikian rupa di bagian setting, bisa kalian samakan Dari pengaturan biasa sampai ke perustakaan atau lipacer Di setting bisa kalian aktifkan seperti saran Google Lens Untuk wajah favorit, sudah aktif dari default Nah, di lanjutan bisa kalian aktifkan Control HDR Kemudian ada Control RAW Plus CPEG Ini akan menghasilkan dua gambar, kalian tinggal pilih CPEG atau RAW Semisal kalian hobi mengedit foto, sama saya kalian bisa pilih RAW agar untuk aturan settingan dari seperti aplikasi Photoshop itu lebih detail ya guys Beda dengan JPEG yang sudah jadi, ini mentah Kemudian simpan video dengan efisien bisa kalian aktifkan Selanjutnya untuk di bagian Di modifikasi ya, nah disini kalian bisa aktifkan untuk lensa tambahan Setambahan ini ada beberapa pilihan Yaitu tele foto, lensa sudut lebar, dan makro Disini bisa dikasih centang biru seperti ini atau aktif ya Kalau seperti ini aktif Bisa diaktifkan Oke Kemudian ada Control HDR Enhanced Frame Disini saya di Redmi Note 9 Pro, saya pilihnya di angka 7 Kalian bisa pilih otomatis agar menyesuaikan dengan kemampuan pada perangkat handphone kalian masing-masing Kemudian Untuk Kesimbangan putih disini Ini Dia menggunakan Google Pixel 6 Untuk default Dan saya sendiri di settingan Pilih default Oke Selanjutnya untuk kamera depan juga sama Pixel 6 Untuk Astro Photography Disini otomatis Dia akan menyesuaikan bila objeknya itu terlalu gelap Dia akan semakin lama ya guys Tapi Bisa kalian hentikan untuk waktunya Tidak perlu menunggu timer Astro Photography yang sudah didapat Kalau sudah petak untuk tombolnya bisa dihentikan Nanti hasilnya juga sama Oke Selanjutnya ada pengaturan Pustaka Nah disini saya sudah atur Untuk settingnya saya namakan setting Super Pixel Pro ya guys Oke Disini untuk ketajaman saya tingkatkan Tidak terlalu Sektifkan saya ubah di bagian setting Untuk tingkat saturasi Atau meningkatkan warna Disini saya naikkan sedikit Di 1375 Kemudian untuk The Hands Saya pilihnya di 075 Bagi kalian yang tertarik ingin mencoba settingan saya Silahkan disamakan di bagian Pustaka Kemudian Untuk ISO Bagus atau default Berwarna Tidak saya ubah Kalau untuk Kecerahan Disini saya naikkan sedikit Ke 1125 Kemudian untuk Radius pengurangan Kedisingan Disini saya pilih 320 ya Selanjutnya untuk Spasial Disini saya pilih 1125 Oke Seperti itulah pengaturan Setting Setting Config Di GGB Terbaru saat ini Di bagian Pustaka Atau Lipacer Oke Guys Selanjutnya Selanjutnya Saya akan langsung Tester Pertama Untuk di bagian Kamera Kamera biasa Stabil di Redmi Note 9 Pro Hasil lebih jelas Yang bisa kalian lihat Di layar Muzik Selanjutnya Bersia Sampai Kecerahan Sampai 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 Oke selanjutnya untuk mode portrait, front camera dan back camera bisa untuk hasil atau tester rody jelasnya di outdoor bisa kalian lihat di layar ya selamat menikmati selanjutnya untuk mode pota malam begitu juga untuk tester astrofotografi bisa kalian lihat di layar selanjutnya untuk hasil lebih jelasnya oke hasilnya juga menurut saya bagus ya guys natural dan suasana malamnya juga tidak hilang tapi apabila semisalnya kurang terang kalian bisa atur atau custom seperti ini ya tap di objek seperti ini lalu kalian bisa tingkatkan pencahayaannya atau exposure agar hasil mode pota malam dan astrofotografi jadi lebih terang ya bisa atur seperti ini karena untuk di pengaturan tidak ada pengaturan exposure jadi bisa diatur di bagian viewfinder disesuaikan dengan keadaan next sekarang untuk mode video kita lanjut kita lanjut kita coba 4K di Redmi Note 9 Pro bagus ya tidak terjadi relay atau stuck sekarang untuk gerak lambat oke gerak lambat tidak bisa langsung terhenti kita langsung beralih ke mode timelapse untuk timelapse oke sekarang ke mode yang lain ada panorama panorama oke kita lanjut ke mode potospeed bisa mode potospeed juga ada beragam pilihan ada tinggi planet petak seti panjang disesuaikan aja apa yang kalian ingin pilih ya untuk modenya kemudian untuk Google Lens pastinya bisa kalian sambungkan dengan internet kalian bisa menelusuri lewat foto yang kalian ingin ambil akan ada hasilnya di Google ya kemudian ada teks terjemahan belajar belanja ada tempat soalnya ada makanan kalian bisa buat red oke seperti itu ya selanjutnya untuk multi lens hanya berfungsi di ultrawide di Redmi Note 9 Pro oke ini lensa white hasilnya seperti ini cukup bagus oke guys seperti itulah untuk review Gcam Parrot yang terbaru saat ini selamat mencoba semoga stabil pada handphone kalian masing-masing jumpa lagi ya di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati